Berbagai cara terus diupayakan pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah untuk mencegah penyebaran virus corona atau COVID-19 di wilayahnya. Salah satunya dengan cara menyatukan kesepahaman untuk memperlakukan pembatasan sosial berskala besar. Upaya pembatasan sosial berskala besar tersebut dibahas bersama Kepolisian Polda Kalimantan Tengah dengan forum komunikasi pimpinan daerah, tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, dan akademisi di Mapolda Kalimantan Tengah. Dalam pertemuan tersebut disepakati pembatasan sosial berskala besar menjadi salah satu upaya untuk mencegah semakin meluasnya zona merah di kabupaten yang ada di Kalimantan Tengah. Dalam pertemuan tersebut seluruh peserta menyatakan dukungannya dan mereka juga menghimbau warga masyarakat untuk sementara tidak mudik terkait hari besar keagamaan. Pembatasan sosial berskala besar Insya Allah di Kalimantan Tengah kita bersama-sama optimis optimis bisa kita terapkan. Kenapa? Karena ini ada kepentingan masyarakat itu sendiri. Kita lihat tadi bersamaan dari Fortopimda, Akademisi, Toga, Todat. Kita lihat mereka begitu kompak dan semangat bahwa untuk ayo bersama cegah atau lawan corona ini bisa kita terapkan dengan PSBB yang kita rasakan dengan baik. Di Kalimantan Tengah bisa saja. Jadi pembatasan bersekolah besar itu itu bagian dari memutuskan penyebaran corona. Dan kita dari Akademisi memang mendukung ini semua akan dilakukan secara konsekuensi oleh pemerintah dan masyarakat. Salah satu cara hanya ini. Tidak ada jalan lain selain kita nyangkut dan lain-lain yang paling cepat untuk membatasi hubungan. Saat ini kabupaten yang masuk kategori zona merah di Kalimantan Tengah semakin meluas dengan bertambahnya Kabupaten Barito Timur yang satu warganya sudah dinyatakan positif terpapar COVID-19. Di mana sebelumnya Kota Palangkaraya dan Kabupaten Kota Waringin Barat dan Kota Waringin Timur terlebih dahulu menjadi zona merah.